Kraman kanalisasi di bawahnya sudah banyak berbuat terhadap masyarakat dan ada politik petulisan mereka ini. Politik petulisannya nanti baliho-baliho untuk mencalek bisa memasang foto daripada caprek. Ada berumah malah, Pak Anies akan memberikan buah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon, dari Cenggir 1 Dugas TV, Kegon, Banten, dalam acara diskusi publik. Di mana malam ini, dengan tema Anies Baswedan keliling ke Tanah Jalara, lalu apa keuntungan masyarakat Banten. Dan tentunya kami hadirkan dari beberapa perakilan narasumber tokoh masyarakat dan beberapa perakilan partai politik. Coba Dugas TV, waktu berjalan terus. Acara ini tentunya dipadu langsung oleh host senior kita, Bang Mbak Diaz, sila gak? Waktu berjalan-jalan kami, silakan. Oke, sahabat Dugas TV dimanapun Anda berada, ini diskusi ini mendadak. Tentunya kita dari kacamata media mau menyampaikan informasi di mana terkait politik. Bahwa salah satu capres, calon presiden, yaitu Bapak Anies Baswedan, sudah rotso beberapa daerah. Dan informasi besok berkunjung di beberapa titik di wilayah Banten, khususnya mungkin di Kabupaten Lebak, dan ada titik-titik yang akan ditemui. Nah, malam hari ini tentunya ada beberapa narasumber yang paling utama sebenarnya dari Nasdem. Karena saya komunikasi dari pagi sampai sore, mereka tidak bisa memperwakilkan satu ke studio Dugas TV, di mana memang betul-betul padat untuk acara rapat malam hari ini, untuk acara besok. Namun, ada narasumber kita yang bisa hadir, malam hari ini tentunya saya akan perkenalkan satu-satu, walaupun dua. Tadinya ada lima ini, sahabat Dugas TV ya. Yang pertama di sebelah saya ini, dengan kumis yang begitu, aduh hai, kaum awa. Yaitu, saya perkenalkan, Dr. Randus Haji Udin Samparuddin. Selamat malam, Pak Haji. Selamat malam. Beliau adalah koordinator presidium relawan Anies Banten, ya. Dan juga sebagai wakil ketua DPD Partai Demokrat. Sekali lagi, semangat. Semangat, oke. Yakin, saya sampai. Sahabat Dugas TV, di sebelah Pak Haji Udin, ya tidak asing lagi buat masyarakat khususnya Kota Telegon, yaitu sebagai, saat ini dia posisi dia sebagai pemerhatian politik regional, ya. Siapa beliau? Dr. Randus, saya manggil Abah, ya. Ciai Haji Nawawi Sahid. Selamat malam, Pak. Nah, Pak Dian. Oke, dengan tema kita yang dikatakan Pak Belakon tadi, Anies Banten dan keliling ke Tanah Jawa, lalu apa keuntungan buat masyarakat Banten? Tentunya yang pertama ke bagian relawan, nih, ya. Pak Haji Udin. Pertanyaannya Pak Haji Udin, yaitu lembaga survei yang kita ambil dari Portrait King, ya. Indonesia merilis hasil survei terkait bakal talon presiden 2024, nama Ganjar Promono masih menempati posisi teratas. Sementara nama Anies, Pak Sebeda, menggeser nama Prabowo Subianto di nomor kurut 2. Oke, sesupai ini dilakukan pada November tahun lalu, ya. Tentunya ini, apakah ingin angin segar? Nah, ini untuk relawan, nih, loh. Lalu apa nih pandangan Pak Haji? Ya, Pak Haji terkait tema kita, yaitu Anies Banten dan keliling ke Tanah Jawa, lalu apa keuntungan untuk masyarakat Banten? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berbangga, karena dia mengundang saya dengan secara singkat, tentu bagi saya harus menemuaikan dengan apa yang menjadi undangan. Nah, pertanyaan ini gampang-gampang sulit, tapi buat saya harus gampang aja. Sebagai orang Banten, tentu merasa tertantang dengan Indonesia hari ini, bagaimana membenahi Indonesia dengan perubahan dan perbaikan, tentunya. Nah, sosok calon bakal kandidat presiden, saya kira semuanya bagus. Tapi kalau saya dengan teman-teman tentu memilih sosok Prof. Dr. Anies Baswedan, kalau dari jenjang perjalanan hidup, ya, menurut saya yang paling tepat, ya. Baik jenjang pendidikan, organisasi, bahkan yang terakhir adalah, pernah juga beliau menjabat Menteri Pendidikan, lalu terakhir menjadi gemuruh DKI. Saya melihat, beberapa catatan penting yang menjadi concern adalah keberhasilan beliau dalam memimpin, memenis. sebagai bentuk kesalutan saya, sosok dia adalah mempunyai akhlak yang baik dalam mengelola manajemen pemerintahan. Nah, saya tidak harus berbicara yang lain, tetapi Prof. Anies lagi-lagi Banten memanggil, kan begitu. Banten memanggil Bang Anies untuk Indonesia lebih sejahtera dan berkeadilan. Saya kritik, atau kritik sedikit, bahwa Banten bukan tanah jawara, tapi tanah kesultanan. Kalau berbicara tanah kesultanan, maka di situ ada jawara, ada ulama, kan begitu ya, ada macam-macam lah. Kalau, segera saya ini, Abah Haji Nawawi, kejawaraannya jelas. Dia seorang guru besar di Paku Banten. Jawara ini. Tapi, sebagai ulamanya, memang beliau backgroundnya dari keluarga ulama. Nah, kalau saya melihat, Banten itu memang masyarakat yang egaliter, ya. Yang paling tertinggi pangkatnya adalah Kiai. Kiai punya murid yang namanya Santri dan Jawara. Jadi, tiga itu tidak bisa lupakan. Karena itu, Jawara dan Umaroh dan Ulama satu kesatuan dalam membangun bangsa. Dan Banten tidak pernah menarik diri dalam kehidupan berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Komitmen kebangsaan nasionalisme, Insya Allah Banten sangat berhasil. Oleh karena itu, sosok Bang Anies ini akan mampu, selain memiliki kecerdasan dan berpikir, di dunia internasional pun, hari ini sangat tidak rumi. Jadi, kita ingin apa namanya, pemimpin Indonesia ke depan itu orang-orang yang betul teruji dari berbagai aspek kemampuan diri potensinya. Nah, kalau Banten, saya kira dengan Bang Anies itu bukan sesuatu yang baru. artinya sudah banyak sejak mulai di mahasiswa ya, kita sudah bersentuhan. Jadi, memang rekap jejak beliau itu sangat mempunyai untuk memimpin Indonesia. Kiawai, cerdas, dan ambal. Inilah yang kemudian menjadi kekuatan. Jadi, kalau hari ini Banten, Insya Allah, besok menyambut, ya, karena memang mempelajari sosok Profesor Dr. Anies, bukan sehari dua hari atau menjelang sejak lama. Saya menyaksikan betul pada saat beliau sebagai salon Gubernur DKI Jakarta, orang Banten itu rata-rata di kampung berdoa. Moga-moga beliau jadi gubernur. Itu malam-malam itu ada doa bersama. Tanpa ada yang merekayasa. Ini alaminya. Padahal itu dirikai. Balai DKI. Apalagi ini sekarang presiden. Nah, inilah kemudian saya lebih berpikir apa namanya, rasional gitu. Dan uji apa namanya, survei pun, saya melihat Banten, DKI, Gaw Barat cukup tinggi. Dari lima survei ya, itu memang sosok yang dan itu survei bukan mengada-ngada saya kira itu. Nah, karena itu kalau saya hadir sekarang adalah sebagai Ketua Aliansi Indonesia Sejahtera atau DPW Anies, ya, kebetulan juga saya memang berada sebagai Wakil Ketua Um Partai Demokrat Provinsi Banten ya, sangat meninjum tinggi akan sosok tampilnya sosok calon presiden seperti Bang Anies. Dan ini sebab masyarakat Banten sangat tagung. Bukan sehari-hari sekali lagi. Saya kira itu, Pak. Oke, sahabat Lugas TV ingin tahu nih, Pak Haji bahwa Presidium Relawan Anies ini Banten ini kapan berdiri dan saat ini sudah terkonfirmasi sejauh ini di Banten sudah berapa yang mengatasnamakan komunitas atau pupa geyupan untuk Anies Baswedan? Ya, kalau DPW Aliansi Anies Baswedan ini yang saya pimpin bersama sekjen saya Sudarsarudin dan Dewan Kepina aja yang ngerudin kita dideklarasikan di Serang itu kurang lebih sudah 2 tahun ke sini. 2 tahun? Iya lah. Kalau pandemik lah itu ya? Sebelum pandemik itu kita sudah deklarasi lalu kemudian ya tahun 2022 dan sekarang 2023 kan gitu. 2 tahun. Dan perjalanan itu kita babak awal yang melakukan langkah-langkah serdas lah. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan dia selama kurun waktu dia menjadi sosok sebagai seorang tokoh yang ya saya kira tepat untuk masyarakat Banten. Orangnya egaliter dan tidak membeda-bedakan suku mana, agama mana, dari manapun. Nah ini yang saya salah. Memang masyarakat ini kan masyarakat teloransi itu adanya di Banten. Oke. Karena itu saya hadir, wah ini tepat gitu. Bagaimana kemudian memenangkan masa depan Indonesia lebih sejata berkadiran Anies akan lebih maupun ya untuk mencintai. Untuk koordinator 8 kabupaten kota sudah terisi kah? Sudah. Sudah dibentuk sampai kecamatan. Oh, luar biasa. Kita sudah gerak terus. Dan teman-teman kurun waktu 5 bulan ke sini berdiri beberapa apa namanya relawan-relawan. Oke. Yang terkumpulkan sampai sejauh ini sudah berapa? Sudah 25 relawan. Mereka juga membutuhkan. 25 relawan. Wow, luar biasa. Relawan ini kan rela berkorban. Rela berkorban. Tanpa ada intervensi di siapapun tanpa gaji. Mungkin dalam kurung non-politik. Non-partai politik. Kalau berada di sini singgirkan dulu baju-bajunya. Oke. Jadi siapapun. Bahkan saya juga dengan ketemu PWA Ria dan kawan-kawan sudah berkunjung ke pendopo Anies untuk saran pendapat lah. Jadi kalau dukung politikan itu partai politik kan nanya ya. Tapi kalau Ormas Toko menyampaikan saran pendapat bahwa ke depan Indonesia lebih begini disampaikan POMP-nya. Jadi rupanya memang gak yang bersambut. Kemudian saya juga selain PWA Ria dan PWA juga sudah melakukan audensi secara khusus. Itu pada tahun 7 bulan yang lalu. lalu besok ini di Kesultanan Banten artinya simpul-simpul kebantenan ini sebetulnya sudah menyambut baik untuk bagaimana melangkah bersama tanpa ada independensi siapapun. Oke. Kesadaran bersama. Oke Pak Haji Anies Paswedan di Jawa Barat itu adalah jalan santai. Jalan sehat. Iya. Untuk besok Anies Paswedan datang pertama sekali itu ke suku Badwi. daerah Badwila Lebak dan filotrami di beberapa titik-titik tokoh-tokoh agama yang ada di Banten. Menurut Pak Haji sudah tepatkah panitia melakukan titik-titik roco kegiatan besok? Ya sangat tepat. Kalau kita di Banten itu gini kalau mau diakui persaudaraan harus banyak silaturohi dengan siapapun. Silaturohi itu kan ada tiga. pertama panjang umur yang ketiga deket rizi yang kedua deket rizi yang ketiga deket jodoh. Jodoh dalam artian yang luas. Jangan coba-coba kita ingin diakui oleh masyarakat tanpa ada silaturohmi. Kalau bahasa sekarang itu osalisasi ya. Dengan silaturohmi itu insya Allah merasa diakui. Itu karakter banter itu kalau sudah disentuh hatinya dijadikan mantul itu. Karena itu sudah turohmi bagian tradisi yang tidak bisa dilupakan di Banten. Apakah di Baduy ya cukup Baduy. Bagian daripada Banten ada lagi Citorek di sana itu Banten Selatan ada lagi namanya Cipta Gelar ada lagi Cisung Sasa. Kalau di Banten Timur Tangerang itu namanya Betawi ya. Lalu kemudian Serang Si Legon itu Jawa Bebasan ya. Tetapi dimanapun masyarakat dari Malapun asalnya di Banten diterima. Yang penting banyak sebetulohmi. Oke saya bergeser ke Pak Kiai ini Pak Kiai ya. Sahabat Dugas TV saya tadi sebelum mengundang beliau saya tanya apakah Pak Kiai ada struktur pengurus partai namanya pengamal politik tahu-tahunya salah satu pengurus partai beliau menjawab sejauh ini saya belum memiliki bentuk pengurusan partai apapun. Pertanyaan saya Pak Haji nanti Pak Haji juga bisa menambah apa yang saya katakan tadi pertanyaan saya untuk wilayah Banten masyarakat tondongnya sama calon presiden yang mana nih menurut kata mata Pak Pak Kiai terima kasih Bang Sinaga tentu lag in the select pasti ada namun kultur Banten ini juga berbeda dengan kultur masyarakat yang lain di luar Banten di provinsi yang lain di Banten itu siapa yang bisa melakukan politik identitas politik identitas ya dengan mengkemas keislaman disitulah yang akan menangai suara terbanyak karena Banten ini apabila disentuh keagamaannya akan sempat tertarik seksi jadi siapa yang bisa memainkan ya identitas agama disitulah nah kita lihat bahwa dari sisi salah satu calon bakal calon presiden kita ini anis itu kalau dilihat dari sisi pertama akademisi ya pendidikannya luar biasa juga ada nalar beliau itu ketururan pejuang juga yang ketiga Pak Anies ini kental syarat dengan keagamaannya terutama muat muslim dan juga beliau itu sering melakukan silaturahmi silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama yang lain nah ini berarti kalau di Banten ini bisa melakukan politik identitas diri dekat dengan para ulamanya itulah yang akan bisa mengumpulkan bundi-bundi suara di Banten ini itu jadi dalam hal kegiatan-kegiatan relawannya juga saya amati di Banten ini memang yang menjamur Anies bukan tidak menutup kemungkinan bakal salam presiden yang lain juga sudah ada namun kita amati di berbagai media media sosial termasuk juga di komunitas-komunitas di WA Group dimanapun juga ini hangat tinggal bagaimana menggemas relawan-relawan yang ada ini Anies ini harus ditujukan seperti ini loh memang Anies itu politik identitasnya seperti ini nah ini juga pemerang menggunakan politik identitas kalau juga relawannya tidak menggunakan politik identitas ini juga pemerang bagi Anies tentunya Pak ya Judin Sabarun jadi kalau menentukan politik identitas ini sudah mapan dikemas oleh relawannya yang diuntungkan di Banten ini partai pengusuh salah satunya itu kita tengok ya 5 tahun kebelakang itu kan diuntungkan ini luar biasa sebenarnya semua saya sayangkan teman-teman partai yang lain harusnya hadir nih biar-biar enak nih karena saya sudah tukar pengurus partai sudah tidak mau lagi untuk jadi pengurus partai saat itu oke Pak Haji menarik nih Pak Haji jadi tadi Pak Haji Pak Haji sudah minggung keuntungan buat partai politik pengusuh untuk sejauh ini secara nasional nih ada tiga partai yang mengusung Pak Anies Baswedan yaitu yang sudah menyatakan yaitu Partai Nasdem PKS dan Demokrat walaupun antara PKS dan Demokrat masih tarik ulur nih ya terkait apa pendampingnya namun dari kacamata Pak Kiai sebagai pengamat politik antara hubungan partai politik yang tiga ini sejauh apa nih keharmonisan mereka sejauh ini biasanya kalau sudah koalisi perang dingin perang dingin perang dingin apa yang dirimutkan Pak Pak Kiai iya bagaimana mencari simpati dari relawan hasil relawan ini dekatan dengan siapa walau relawan ini memang tidak tidak berpartai tapi paling tidak tak kenal maka tak saya bagaimana merawat ini sebenarnya di sini perlu kedekatan-kedekatan yang dilakukan oleh partai koalisi ini kalau kedekatannya kurang paling tidak tambahan suara partainya dari relawan ini sedikit bagaimana mengemas kedekatan itu nah di sini perlu adanya keselerasian antara partai pengusung yang tiga itu dengan para relawan-relawan yang ada yang ada di Banten ini luar biasa 25 yang sudah ada berarti 26 ya data yang masuk untuk relawan di Banten kalau andai perkecamatan sudah terbentuk organ 26 relawan habis apalagi dimainkan oleh tadi itu politik identitas Banten ya jawaraannya kekiaiannya ini yang luar biasa jadi peran aktif dan pendukung sangat besar dari relawan jelas karena kepentingannya hanya satu bagaimana mengenggulkan Anies Baswedar jadi RI1 oke 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 menarik ini Pak Jai Pak Jai kalau kita lihat nih di media sosial itu saling sindir ya sindiran antara ini capres saya ini capres saya gitu ya yang di yang didagokan bahasa seperti ini lalu diposting ke media sosial selaku pengamat politik ini berpotensi kurang bijak kah kurang elegan kah berpolitik atau sah-sah saja itu sah-sah saja sah-sah saja selagi tidak saling menjatuhkan dan beritanya tidak sas-sah saja karena tidak diatur medsos itu untuk berpolitik bisa atau tidak tidak diatur tidak ada aturan yang matuh sah-sah saja untuk pendukung sama dengan foto umpamanya saya berfoto dengan Pak Anies satu lagi berfoto dengan Pak Ganjar semuanya seperti itu sah-sah saja namun paling tidak politik santun di media sosial juga harus jatuhkan walaupun kita tidak berhadapan disitu akan diuji kedewasaan kita berpolitik oke saya kembali untuk pendepan ini langkah-langkah relawan yang ada kurang lebih 25 sudah bermunculan kurang lebih 25 itu setelah kedatangan besok antara besok apakah ada program pendepan yang langkah-langkah akan dilakukan Pak Anies ya tentu relawan tugasnya bagaimana kita memasarkan mengkomunikasikan dengan marketing ya marketing walaupun marketing ini kan kita ingin rela tanpa ada paksaan tanpa ada intervengukan siapapun atas dasar rasa kecintaan kepada sosok calon yang kita akan apa namanya dorong Pak Profesor Anies Paswedan saya berpikir kedepan ini Pak Anies karena sudah menjadi wacara publik saya pilih beberapa desa dari 8 kebuatan kota di Provinsi Banten ini lagi-lagi Anies cukup dikenal oleh publik ibu-ibu emak-emak cukup mengenal lalu kemudian anak kecil siapa Pak Anies Presiden 2004 itu rata-rata itu di kalangan para ulama misalnya cukup apa namanya ya terkesan sosok dia karena capaian-capaian selama waktu dia memimpin memang berhasil lalu di kalangan berbagai lintas umat beragama apakah ya terutama Islam Kristen Katolik Hindu-Buddha itu juga disambut baik dari orang-orang yang pungsi terhadap budaya budayawan ini juga sangat menarik sosok Anies nah karena itu kalau di Banten pengalaman yang sudah misalnya dulu ada 0102 ya siapa pemenangnya kan Prabowo dulu lalu kemudian saya bukan mendalu ini lalu yang kedua Pak Jokowi khusus di Banten di Banten lebih dari 70% ya Prabowo menang nah hari ini kan saya melihat teman-teman ini beralih ke Anies yang pro ke Prabowo itu alih berubah 80% artinya kita anggap 3 calon dulu nih ya artinya melalui survei untuk Banten ini sepertinya nama Anies yang paling tinggi karena gitu iya karena saya melihat gabungan para pendukung Anies para pendukung Prabowo dan pendukung yang dulu di Jokowi ini beralih beralih dan itu mencapai 80% oleh karena itu dengan perpindahan itu saya sih efek dari Anies akan yakin memenangkan di Banten di Banten bahkan bukan Banten Indonesia karena tolak pepurnya itu kan di Jawa di Jawa itu mana Jakarta Banten kemudian Jawa Barat Jogja Jawa Tengah Jawa Timur nah sekarang hitung persenasi sekian provinsi mana yang lebih tinggi ternyata Anies lebih tinggi oke identik itu kalau memang merasa udah banyak pendukung Anies usus Banten kita bicara Banten kepediannya terlalu tinggi gimana nih langkah-langkah ke depannya takut-takut nanti kendaraannya udah di depan di saat nih ada langkah-langkah untuk memperkuat relawan ini supaya terus dapat kekuatan dari Anies ini semakin tinggi kita tetap solid ya terhadap kekuatan relawan ini yang punya komitmen terhadap Pak Anies dan tetap komunikasi terus kita bangun karena rata-rata teman-teman relawan juga ada apa namanya diskusi secara khusus ada gerakan khusus setiap langkah-langkah selalu melihat kompak itu model utama lalu tidak mempersoalkan persoalan gua dapat apa mereka malah yuk kita iuran bersama jarang ada yang namanya relawan iuran bersama malah selama ini kan kulturnya dikasih dari atas enggak kita nah kalau mau menang seperti itu bagaimana kemudian keterasa-keterpanggilan untuk memenangkan itu ya antara lahir dengan batin itu terus kita lakukan nah karena itu 2024 saya masih yakin Pak Anies akan memenangkan perhelatan politik dan dengan cara-cara apa namanya kesantunannya itu akan menarik publik ya saya tidak harus apa namanya menjelekan calon lain lah yang lainnya bagus tapi menurut saya kalau di Banten buktikan oke ini nanti Pak Adi Pak Adi ya ini oke Pak Adi selaku ketua presidium perlawan Anies ya fakta bukan fakta ya banyak di message itu mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan ini pintar beroterika ya artinya kalau saya sih sebagai media beliau itu akademisi dari pernah menjadi menteri pendidikan tentunya berbicara itu dari di luar dia gitu ketika ketika hal ini nanti selalu dikumandangkan lawan-lawan politik selaku ketua apa relawan apa tanggapannya seorang pemimpin itu harus juga retorika jangan asal bicara jadi pembicaraan retorika yang cerdas terkumpur itu harus kalau kita punya pemimpin berhadapan dengan publik yang bahasanya kurang bisa dipahami kurang punya retorika punya narasi yang kurang cerdas jadi apa kemimpinannya paling cepat memang dia berbobot dari sisi kemampuan narasi dengan retorika tapi jangan lupa kirinya beliau selama jadi kebunur DKI Jakarta beberapa tahapan programnya Alhamdulillah menjadi pengakuan bukan hanya di Indonesia berapa pendapat penghargaan kalau kita lihat sebelumnya kan tidak seperti itu pengakuan itu bukan hanya di Indonesia di negara ASEAN di Eropa di Amerika sosok Adis itu diakui bahkan satu-satunya orang Indonesia yang beberapa yang lebih Inggris menjadi hadir di kampus yang terhormat nah itu gak sebarangan Eropa mengakui Amerika mengakui jajiran mengakui apalagi ya kalau seolah oligari saya gak ikutan dan satu-satunya yang bisa melawan oleh DKI yang lain untuk saya kira itu ya oke mudah-mudahan kalau tetapi nanti lebih berani lebih berani lagi ya oke ke Pak KIAI 2014 sebelum yaitu Pak Jokowi adalah Gubernur DKI ini lagi-lagi Gubernur DKI yaitu mantan Gubernur DKI Pak Hanis Maswedan mencalonkan jadi capres memang dari jaya politik di Indonesia itu berpotensi ketika menjabat di Gubernur DKI itu berpeluang menjadi calon presiden sepertinya barometer kenaikan oh kenaikan jabatan biasanya sekda itu bisa manggung di kabupaten atau kota bisa bubati dan wali kota dan biasanya bubati atau wali kota itu bisa manggung jadi gubernur dan biasanya gubernur ini bisa manggung ke RI1 ke presiden jenjang proses jenjang proses seperti itu memang memang layaknya seperti itu jadi ada pengalaman yang yang berjenjang sehingga tidak ujuk-ujuk jadi presiden pengalamannya tidak ada ditunjang Pak Hanis ini pendidikannya luar biasa sudah dicari hal yang biasa kalau Pak Hanis itu diajak diskusi di forum-forum di luar negeri nah artinya relawan bisa jualan itu apalagi dengan jargon yang segerang rame di Indonesia ini satu usir itu oleh gargi ini jualan ini tentu akan menguntungkan Pak Hanis grup ini dengan teman-teman ini itu jargonnya bukan itu perubahan dan perbaikan oke sebagai pengamah politik mungkin sahabat juga stifli mungkin ada yang kurang memahami apa itu oleh gargi bisa dijelaskan Pak Hanis sedikit apa itu oleh gargi yang berbicara oligarki nanti Pak Haji nanti ditambahin Pak Haji ya kebangkitan pengutama penguasa yang ikut penguasa swasta yang mengatur tuh nah disini Pak Hanis ini satu dia seorang akademisi dan ada catatan biasanya orang yang didepak itu akan lebih naik dulu jadi menteri di resabel bukan karena apa-apa mungkin lag industry nah ini biasanya dari pendukungnya tanpa kuat ini contoh dulu Pak SBI dari anak buah jadi bapak buah akhirnya karena seperti itu pengalaman hampir sama ini dan kedua Pak Hanis itu piawai dalam mengolah kata kopi datunya enak memberikan materinya enak ganteng lagi ini melahirkan budi-budi suara dari emak-emak dari ibu-ibu ini baru dicatat ini memang disitu kadang ibu-ibu senangnya yang gagah pintar gitu nalar politisnya kecil ibu-ibu itu tapi kalau sudah suka tidak akan lepas ini kemenangannya dari jagonya Pak yang didukung lerawan Pak Haji Udeni oke suar biasa Pak Haji tentang olegarki ya saya kira kalau bicara olegarki sudah bukan rahasia lagi di Indonesia ini tentang bagaimana kekuasaan ekonomi yang menumpangi kekuatan politik kekuasaan saja-saja hari ini sebut saja gitu ya kelompok naga 9 bahkan orang menyebut bukan 9 10 bagaimana dia naga ya bukan naga ya naga ini naga ganteng sahabat saya jadi kekuatan ekonomi dengan menumpah kekuatan politik yang 10 kelompok naga tadi itu jangan lupa akan melakukan langkah-langkah melumpuhkan anis dengan caranya ada upaya ada upaya saya curiganya jangan-jangan sebetulnya di KPU atau di istana atau di lembaga-lembaga lain masuk dengan kekuatan pragmatisme itu ada dilakukan gak bisa dinapikan tapi jangan lupa Indonesia itu semakin ditekan semakin apa namanya dipojokan semakin naik ratingnya kita sudah beberapa dulu misalnya Bu Mega semakin ditekan order baru naik ratingnya lalu kemudian SBY semakin ditekan oleh Mega semakin naik ini persis Pak Anis ini seperti yang sudah-sudah jadilah berodakai Jakarta jadi jangan lupa orang yang terzolomi jolimi tanda kutip ya itu akan semakin menjambahnya doa dari masyarakat kecil kalau masyarakat kecil sudah berdoa salah di jabat tapi oligarki juga itu kan kepentingannya ekonomi tidak menutup kemungkinan yang dikatakan Pak Ajudin tadi itu dia mau masukkan apa pragmatis kemana sistem mereka juga melihat potensi Pak Ajudin sampaikan menang jadi kalau istilah orang Baten melunang ngilukan menang jadi sudah-sudah ancang-ancang tidak menutup kemungkinan oligarki juga ke sana semua ya belum tentu karena ke depan dia menganalisa ini sudah tidak dibendung tidak bisa disukar dibendung makanya biasanya lewat pintu belakang ada dukungan main dua kaki main dua kaki lunang ngilu kepada yang menang oke kita kembali ke iklim politik di Provinsi Banten pengamat politik Pak Kiai seperti apa iklim politik kontestasi pemilu di 2004 khusus di Provinsi Banten di Provinsi Banten ini ya masih tetap partai lama yang akan mendominasi masih partai lama saya masih yakin itu karena apa sangkraman kaderisasi di bawahnya sudah banyak sudah banyak berbuat terhadap masyarakat dan ada apa politik batunisan mereka ini politik batunisan politik batunisan artinya priorisasi yang lalu mereka sudah berbuat apa di masyarakat apalagi itu ada monumen ya pernah bikin pamanya kecilnya daerah yang yang apa yang humuh ada partai anung bikin MCK itu sudah monumen kalau yang baru kan belum punya rencana saja belum nah ini nah disinilah yang menentukan apalagi di Banten ini sekarang ada satu Pak ketua umuh partai itu sekarang ada di Banten ada di Banten partai persatuan pembangunan ada di asli orang Banten asli orang Banten lobi sini lama disini artinya sudah dikatakan putera daerah oke kalau ini bisa sanggah ya ya artinya emosionalnya ini bisa ada artinya tetap peperangan yang ada nanti kontestasi ini tetap partai-partai lama yang partai-partai yang apa kontestasi pemilu yang lalu ini yang akan menguasai lapangan disini ada BDP World Cup Nasdem Demokrat P3 PKS nah ini yang baru-baru ini paling baru menerapkan apa ya tadi itu politik petunisannya belum ada mempromosikan daripada apa kader-kadernya juga di bawah belum tidak segampang itu meyakinkan orang dengan produk yang baru nah ini yang perlu makanya saya katakan partai ini kalau di Banten ini siapa yang bisa memainkan calon presiden mereka ini apa isu lokal isu lokal ya politik identitas nah ini partai pendukungnya ini akan diuntungkan kepada relawan yang tidak punya pemikiran saya akan dukung partai ANU nah disini karena diusung ini akan melihat oh partai ANU jadi kecipratan suara lah ketibaan untung daripada relawan-relawan siapa yang ada ini siapa yang bisa dekat dengan relawan nah disini akan memetik hasil jadi ketibaan untung dari calon presiden suaranya bukan dari kader partai tapi ketibaan untung daripada relawan yang simpati terhadap ANU setelah kukurnya setelah kukurnya sederhana sekiranya boleh kita tengok belajar setback ke belakang kemenangan misalnya partai yang hari ini di wilayah provinsi Banten meraih suara tertinggi itu kan karena efek dari Prabowo ya kan efek dari Jokowi kurang di Banten nah kalau hari ini kan mau tidak mau efek akan menjadi berkah buat partai jadi kalau partai tadi apapun partainya yang jauh dari dukungan ANU nggak akan berakhir jadi sudah betul itu dan saya melihat secara de facto empat partai ini eh tiga partai sudah akan deklarasi mengusung ANU yang kan hari ini barusan satu apa partai yang mengusung itu NASDEM barusan itu tiga partai lagi secara de facto sudah siap di yur nah itu tunggu tanggal saya lihat karena saya mengikuti perjalanannya insya Allah empat partai akan tetap komitmen oke secara sederhana seperti ini kan ya mohon diluruskan artinya nanti baliho baliho untuk bacalek bisa memasang foto daripada capres ya kalau andaikan saya nyalon di DPR maka foto saya sah sah saja sah ada Anies ada Ahye oh itu hebat itu nomor itu kesempatannya disitu oke menjadi efek domino itu oke luar biasa sahabat menarik kita di spisi kita namun sayang ya dari partai NASDEM dan PKS tidak bisa hadir karena memang ada agenda yang padat tentunya apa yang kita sampaikan walaupun dari relawan dan pengamat politik saat ini cukup bisa menampaikan sejauh apa kekuatan politik untuk saat ini khususnya capres di Provinsi Banten dimana pada esok hari salah satu capres yaitu Bapak Anies Bari Soedan akan berkeliling di beberapa titik di Provinsi Banten di wilayah Banten oke untuk mungkin yang terakhir apa harapan untuk ke depan ini buat politik yang di Provinsi Banten supaya bergeralan dengan baik silahkan ya pertama saya ingin kepada keluarga besar saudara-saudara pun di wilayah Provinsi Banten 8 provinsi kota dan masyarakat Banten di perantauan yuk kita bersama melangkah maju bersama untuk bagaimana mencari sosok pemimpin Indonesia ke depan pemimpin yang amanah pemimpin yang sudah teruji pemimpin yang punya prestasi pemimpin yang akhlaknya baik tak lain adalah Profesor Dr. Anies Baswedan yang merupakan cucu pendiri negara ini pahlawan nasional yang sangat mapan untuk mengimpin Indonesia Indonesia menjadi sejuk Indonesia menjadi maju syaratnya adalah bagaimana kita kebersamaan kita bangun untuk sama-sama tahun 2004 insya Allah Indonesia akan berubah dan Indonesia akan lebih baik dari hari ini oke sebelum kebakir Pak Haji sesuai tema kita apa keuntungan masyarakat Banten akan kedatangan daripada Pak Anies Baswedan keuntungan yang pertama adalah merasa nyaman kedamaian yang kedua peluang-peluang kesempatan orang-orang Banten dalam rangka bermuamalah Pak Anies akan memberikan ruang selanjutnya tentang perhatian terhadap pendidikan karena di Banten ini gudang pendidikan agama dan budaya maka Pak Anies akan memberikan ruang itu dan yang paling utama adalah di Banten merasa nyaman dan damai dengan kepemimpinan yang berhala putariman soal keurangan apa hal yang lain Pak Ginawawi lebih paham oke silahkan Pak Gaya untuk bisa kreasi statement ataupun pesan untuk sebagai pengamat politik untuk partai politik yang ada di Banten untuk 2024 harapan saya pertama melakukan politik yang santu yang bertanggung jawab dan untuk tidak melakukan manuver-manuver ya di media sosial dan kabar-kabar hok yang dapat nantinya memancing ya kedamaian di negeri Banten ini di provinsi Banten ini yang sudah dipupuk sedikit lama ya sudah dari kesulatanan sudah-sudah kita ini nyaman hidup jadi untuk tidak melakukan manuver mengadu dombakan antar masyarakat lakukan politik santun dan ketua-ketua partai bertanggung jawab dalam membina beliau beliau oke untuk itu saya serahkan kepada Pak belakon baik dan santri dan santri tak bisa dipisahkan relawan artinya rela berkorban jangan pernah remehkan politik batu Nisan akademisi insan insan yang berlomba untuk duduk di sana dan kursi itu tetap harus ada yang mendudukinya sampai jumpa di second yang akan terima kasih